Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Presiden Jokowi Dodo telah memerintahkan jajaran Menteri dan Kepala BNPB untuk menangani bencana banjir bandang dan longsor akibat cuaca buruk yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Presiden meminta evakuasi dan pemulihan pasca bencana dilakukan dengan cepat. Presiden juga mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa waspada dalam menghadapi curah hujan yang meningkat akhir-akhir ini. Pertama-tama atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Dan saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini. Untuk itu, saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI dan Kapolri, untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana, serta penanganan dampak bencana. Bersama dengan pesawat juga ada logistik yang dibutuhkan, terutama untuk selimut, pakaian bayi, makanan siap saji, dan seguna obat-obatan. Dan kita akan upayakan untuk memberikan bantuan semaksimam mungkin. Yang pertama, kepada masyarakat yang menderita luka-luka, yang cederah, kemudian yang berada di pengusian. Kemudian baru saja saya berkonserti dengan Pangdam Senderudayana, Majen TNI, Marudi, Semanduriak. TNI yang kata Anda telah menyiapkan 20 dapur lapangan di sejumlah titik yang tersebar di beberapa wilayah tadi. Lalu, seperti apa penanganan terkini dampak banjir bandang di Pulau Adonara Flores Timur, Nusa Tenggara Timur? Kita tanyakan kepada...